Pihak yang berwajib diminta segera turun tangan dan tindak Oknum Karang Taruna, Desa Jaya Mulia yang diduga bergaya preman. Global Expos TV Kabupaten Bekasi Jawa Barat, warga perumahan Grand Vista Cikarang, sangat kecewa dengan adanya Ula Oknum Karang Taruna, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, yang mana diduga kini sudah melakukan tindakan yang menghalang-halangi dan masuknya mobil dinas kebersihan, karena kami selaku warga perumahan yang sangat membutuhkan pelayanan dan pengangkutan sampah di lingkungannya, namun yang mana sampah itu sudah membusuk dan menimbulkan aroma bau yang kurang sedap, sehingga nantinya yang kita takutkan itu bisa menyebabkan datanya sumber penyakit, ujar salah satu warga perumahan Grand Vista dengan nada tegas. Ketika Global Expos TV mencoba menemui beberapa ketua rukun tetangga yang ada di perumahan tersebut, dirinya menyampaikan bahwa kami ketua RT sudah mengajukan ke Dinas Lingkungan Hidup yang tepatnya di UPTD Wilayah 6, Kabupaten Bekasi. Dengan surat yang kami serahkan, dari pihak UPT 6, itu merespon apa keluhan dari warga, dan ia pun akan segera mengangkut sampah yang ada di perumahan Grand Vista Cikarang itu, tegasnya. Pada hari ini tanggal 19 Mei tahun 2023, tepat pukul 13 WIB, bahkan ketika itu satu unit mobil pengangkut sampah tiba di gerbang perumahan Grand Vista Cikarang, dan saat itu juga para oknum Karang Taruna langsung menghentikan mobil tersebut, dan juga dia melarang masuknya mobil truk pengangkut sampah itu, termasuk untuk mengambil sampah di perumahan Grand Vista. Setelah diangkatnya berita ini, warga Grand Vista Cikarang, berharap, dan juga meminta aparat penegak hukum, turun tangan, agar bisa menindak oknum Karang Taruna yang bergaya preman itu, dan kepala desa tersebut, agar dapat ditindak oleh pihak yang berwajib, dan juga agar bisa dapat diproses secara hukum yang berlaku, yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di NKRI, pinta warga perumahan Grand Vista ini. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel Youtube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Reporter Global Expos TV Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat Agus Marpaung, mengabarkan Terima kasih telah menonton baya di Indonesia dan sebab done. Terima kasih telah menonton, sebab menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.